Intro Sekretaris Daerah Kota Jambi Budidaya menghadiri acara grand final pemilihan Guta Lingkungan Hidup Kota Jambi 2018 yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan Kota Jambi. Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jambi serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Ardi, mengatakan proses pemilihan Guta Lingkungan Hidup Kota Jambi tahun 2018 telah berlangsung selama sepekan. Sebanyak 67 siswa SMA mengikuti tes tertulis dan psikologis, kemudian dipilih 30 besar untuk menjadi grand finalist. Serta yang masuk 30 besar kemudian diberikan pembekalan tentang lingkungan dari praktisi dan akademisi. Dalam hal ini, Sekretaris Daerah Kota Jambi berharap Guta Lingkungan Hidup dapat membantu mensosialisasikan kondisi lingkungan kepada masyarakat, serta menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga lingkungan. Alhamdulillah baru saja kita selesai memilih Guta Lingkungan Hidup untuk tahun 2018 Kota Jambi. Kita mengharapkan dengan adanya Guta Lingkungan Hidup ini dapat menyampaikan, dapat mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya bagaimana Kota Jambi ini dari segi lingkungan, supaya harus tertata dengan rapi, kemudian mereka juga akan menjelaskan kepada masyarakat apa-apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat terhadap lingkungan, kemudian yang paling penting. Dari Jambi, Ria Agustin Tribrata TV, Salam Tribrata! Kota Jambi ini harus...